The main purpose, manusia itu tugasnya hanya untuk bersahabat God dispose, tapi tugasnya Allah adalah memutuskan Kita tidak usah berkata Pada akhirnya kita harus mengikhlaskan apa yang selama ini kita perjuangkan That's life brother Hidup ini memang untuk menghindari kemelekatan Apapun yang kita lakukan akan terjadi sesuai keinginan pun akan terjadi tidak sesuai dengan keinginan Karena itu bukan hak kita, itu hak prerogatifnya Allah untuk menentukan Tugas kita hanya melakukan yang terbaik Kadang kita merindukan hujan, tapi yang terjadi panas matahari Kadang kita merindukan panas, tapi yang terjadi hujan Kadang kita merindukan sunyi senyap, tapi yang terjadi adalah riuh Begitulah hidup brother Jadi kita tidak mungkin mengontrol hal-hal di luar kendali kita Tugas kita ini hanya menikmati kehidupan di dunia yang fana ini dengan penuh sukacita Dengan banyak-banyak belajar, persoalan kita telah memperjuankan sesuatu, kita telah berbuat baik Atau kita telah berusaha keras untuk mencapai mimpi-mimpi kita Namun jika itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita Itu artinya bahwa itu tidak baik Percayalah bahwa manusia itu tugasnya memang untuk berusaha Ya main purpose, manusia itu tugasnya hanya untuk bersahabat Tapi tugasnya Allah adalah memutuskan Kita tidak usah berkelukasah terhadap apapun yang terjadi Kita tidak usah mengeluh dengan apapun yang terjadi Berbuat dan berpasrah Jangan terlalu melekat dengan sesuatu hal yang sifatnya dunia Berjuang bukan untuk memiliki Tapi berjuang hanya untuk menunjukkan bahwa kita telah berusaha Terima kasih Biji aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih